Disini sedang penanggapan terhadap pelaku kejaran Informasi terkopi, siap, laksanakan Banyaknya laporan masyarakat terkait kegiatan balap liar yang sangat peresakan Membuat jajaran Polres Tabanyuangi melaksanakan patroli untuk menjaga kondusivitas jalan raya Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan pengendara ketika sedang melintas Kegiatan patroli diawali dengan apel pasukan sekaligus pengarahan terhadap pasukan Dalam melaksanakan patroli balap liar kali ini Selanjutnya, seluruh anggota Polres Tabanyuangi Langsung menyisir jalan raya yang terindikasi seringkali digunakan sebagai tempat balap liar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Benar saja, setelah anggota menyisir jalan raya Ternyata ditemukan banyak sekali pemuda yang akan melakukan kegiatan balap liar Dengan segera, polisi melakukan penertiban dan mengamankan beberapa pemuda Yang tidak memiliki selat kelekapan kendaraan seperti SIM dan SDNK Bahkan dalam kesempatan itu, polisi juga mengamankan kendaraan reda dua Yang menggunakan kenal port drone serta sepeda motor yang tidak standar Terima kasih telah menonton! 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 berbarang saat ini berpacang dulu ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah melakukan penyisiran, polisi pun mengamankan pemuda yang terbukti melanggar aturan lalu lintas. Sebagian besar, para pelanggar lalu lintas itu merupakan remaja yang berusia mulai dari 15 hingga 25 tahun. Mereka pun digiring menuju Polresta Banyuangi untuk dilakukan pendataan dan juga pembinaan. Terima kasih telah menonton! Malam ini kita melaksanakan patroli untuk artisipasi balap liar, kalaupun ada rencana balap liar ya kita ribau untuk dibuatkan. Sambil itu kita operasi terhadap tangan roda dua yang tidak standar. Kita langsung dilakukan penindakan oleh teman-teman lintas. Kita sementara malam ini ada lima titik. Pertama di perempatan Tugge, Jepua, Dependa. Ketika di Sri Lantul, tempat di Pantul, Jepang 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 Jepang. Kita tutup pencegat. Kita tutup pencegat. Kita tutup pencegat kecowal jepang sehingga teman-teman lintas. Kita tutup pencegat kecowal jepang. Kita tutup pencegat. Ini juga tutup pencegat ini gunakan dua hari atau tanya waktu yang gotoh? Setiap hari. Setiap hari kita melatakan kereta pencegat. Dengan adanya kegiatan ini, diharap dapat memberikan efek jerat bagi para remaja yang sering memodifikasi sepeda motor serta balap liar. Sebab kendaraan bermotor yang dimodifikasi tak sesuai aturan itu dapat membahayakan keselamatan pengendara saat melaju di jalan raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!